Ada yang punya kudang, bisa ngerawat, tapi tidak ada tempat latihan. Nah ini bagaimana kita bersenegeri semua. Ada antar dari Umar Bukum. Jadi mungkin yang pas ini adalah afar dari Umar Ibn Khattab. Kalau dikatakan ini hadis nabi dan riwayat Bukhari, karena ada sering kita menutipan alimu, pauladagum, ribayah, burkubah, dan seterusnya. Itu dianggap sebagai dialamat kepada nabi. Tapi yang lebih berhasil yang saya tahu itu adalah afar dari Umar Ibn Khattab. Hadirilah oleh kalian, anak kalian, untuk arimuah, yurubah, rukubah, masyibah, memanah, berbudah, dan beranak. Ini asar dari Umar Ibn Khattab, tetapi asar beliau juga tidak lepas dari pengetahuan beliau terhadap anjuran-anjuran, aran-aran dari Rasulullah SAW. Nah, satu diperintahkan mengasalkan anak untuk memanah ya. Sejak usia berapa tahun, namanya pengenalan itu bisa sedini mungkin, bahwa untuk praktek itu memang selayaknya ketika kita sudah merasa aman, nyaman, dan tenang dengan bagaimana anak ini menggunakan alat. Dan sebenarnya lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjamin keamanan anak kita dengan alat tersebut. Bisa saja memulainya dengan sesuatu yang tidak tajam. Dan ketika kalau sudah menggunakan sesuatu yang tajam, maka jangan diajarkan sebelum kita mengasarkan adabnya. Supaya untuk menjamin keamanan. Apa itu adab-adabnya? Bagaimana membawa anak panah? Itu jangan sampai membayakan orang lain. Kemudian tidak memanah kecuali di target. Memangnya panah itu panjang kok yang genah. Target harus jelas. Tidak boleh melepas anak panah tanpa ada target. Dan target pun tidak boleh binatang atau makhluk yang penyawa. Kecuali dalam situasi perang sama sahabat itu targetnya jelas orang ya. Tapi untuk latihan-latihan tidak boleh mentargetkan hewan-hewan ataupun makhluk yang penyawa. Kalau di buruh itu, Ustaz? Misalnya berburu talanda atau apa? Lain. Ini kontaknya kan belajarnya. Itu nanti ada hal lain. Dalam hal belajar, kalau buruan kan ganti-ganti ya. Memang tujuannya bukan untuk latihan tapi juga nanti untuk mendapatkan hasil buruannya itu. Oh iya, dimakan ya. Misalnya itu dapat satu kijang lalu jadikan sesaran terus misalnya. Jadikan target, tidak boleh. Jadi ala kuliah untuk target latihan tidak boleh menggunakan makhluk hidup. Dan pastikan, jadi yang membawa itu aman dalam kontrol kita ya. Alat-alat juga aman. Maka sebelum latihan ada istilahnya periksan ya. Diperiksa dulu alatnya. Apa ada yang berbahaya. Ada yang malah perlu disentuh semuanya. Karena ada mungkin yang pakai nabel anak panah yang kelihatannya itu sudah bermasalah. Tapi setelah didapat ternyata di situ ternyata ada yang sudah agak patah yang menganga, yang itu nanti bisa melukai. Alat-alat kuliah harus dijamin sisi amannya. Jadi soal umur, tidak ada dalil khusus, tidak sebagaimana sholat, ada dalil khusus tentang umurnya ya. Umur bagaimana mengajarkan anak sholat utuh umur 7 tahun, 10 tahun itu disiplinnya mulai ditegakkan. Sampai boleh dipukul ketika dia meninggalkan. Nah, beberapa ulama itu menghiaskan beberapa arahan menjadi anak yang sifatnya harus dilakukan itu juga dengan umuran itu. 7 tahun mungkin sudah mengenal. Tapi sekali lagi jaminan amannya harus dijaga. Kemudian, 10 tahun mulai lebih disiplin di dalam belakang. Makanya Imam Shafi'i itu umur 15 tahun, dia kudah mahir memanah, kudah mahir terkudah, dan kudah mahir memanah di atas kudah. Termasuk beliau bisa naik kudah pada saat kudah sedang berlari di hadapannya, dia bisa naik dalam badan berlari. 15 tahun itu, Ustaz. 15 tahun beliau sudah mahir. Kemudian, jadi jangan dikira beliau nyali fikir saja. Beliau seorang yang bahkan panahannya itu kalau beliau dikasih 10 anak panah, nyaris 10 itu kena semua. 10 kena semua? Nyaris 100%. Masya Allah. Dan itu juga menjadi sarana juga memakannya itu berlatih konsentrasi, berlatih fokus. yang itu juga dampaknya itu kepada belajar orang-orang yang orang mengatakan Quran dan sebagainya itu olahraga yang terbaiknya, olahraga yang memanah. Di samping untuk keseimbangan rangka, suspensi tubuh itu semua kena, terutama atas bagian pinggul atas itu demikian memanah itu efeknya luar biasa. Kalau ada pendapat memanah ini ketinggalan zaman, karena sekarang kan zamannya senjata, takir gitu. Gimana, Stati? memang pada beberapa fungsi tergantikan, tapi tidak semua fungsi. Tidak semua fungsi. karena pada memanah itu jelas dia fisiknya berjalannya kemudian juga apa, berguna al-maj ini perentakan anak panah ini si olahraga ini. Kalau dengan senjata ya Allah- Allah isi olahraga dimana? Jadi fungsi dari olahraga, kesehatan yang untung-untung rangka yang kuat juga kemudian otot yang kuat juga sehingga dulu anak panah itu kalau di sejarah Turki itu ada yang sampai anak panahnya itu melesat hingga 835 meter. 835 atau sekitar itu 800 lebih saya lupa 835 atau 835 ya anak kuliah itu harus apa ini dia harus menarik pusur yang berat dan juga dengan tentu full draw jadi untuk kekuatan kemudian sisi yang lain tidak semua dalil-dalil yang berhubungan dengan anak panah itu bisa dialihkan ke senjata misalnya Allah akan masukkan ke dalam surga setiap satu anak panah tiga orang yang masuk surga tiga orang adalah orang yang memanah dan ketiga adalah Al-Mumidulahu Al-Mumidulahu itu orang yang asisten asisten memanah dulu di kalangan para pendahulu kita itu memanah itu ada asistennya maka di jaman pangerai di Manukoro itu pasukan panah itu punya asisten sebutannya Kliwon Kliwon itu sejak jaman di pangerai Manukoro istilah itu Kliwon itu untuk yang mereka bantu jadi orang manah pos dengan panahnya ini anak panahnya disiapkan oleh asistennya jadi ada orang yang ahlinya memanah ada yang dia bisa bikin nabel jadi nanti ketemu apa bisa jadi nabel atau ada yang rusak bisa segera diperbaiki bisa dipergunakan lagi jadi yang Kliwon itu bukan sekedar memegang anak panah atau pengganding bikin juga asisten jadi tahu tahu beresah jadi memanah tinggal dia manah jadi memang kealiannya masing-masing jadi seperti itu tidak semuanya bisa di kalau itu anak panah kalau lurus atau ini kan sudah bisa diperbaiki lagi sebagaimana juga kuda itu seperti juga memang pada sebagai arah transportasi saja itu bisa digantikan dengan mobil atau motor tetapi tidak semua hadis-hadis yang terkait dengan masalah kuda bisa digantikan itu misal pada ubun-ubun terdapat kebaikan sampai hari kiamat mungkin ini kemudian hadisnya ini diganti secara makna saja tidak masuk pada ubun-ubun motor terdapat kebaikan sampai hari tidak cocok karena ini sifatnya tidak iman sampai hari kiamat ini juga menunjukkan utama kuda akan ada sampai hari kiamat tapi tidak ada jaminan motor masih ada sampai hari kiamat tapi kuda ini karena kebaikannya ada sampai hari kiamat maknanya harangnya juga ada yang menjadi diantara kebaikan terus kalau kita kembali ke memanah itu kan sunah tapi yang kita lihat sekarang ini ada beberapa jenis busur ada kompon standar ada mungkin rekuf ada hurstbo jemparing ini apakah itu masuk semua ke dalam kategori sunah itu atau memilah sesuai dengan hadis itu seperti apa satu tentang kata sunah dulu para salah itu kalau tahu itu sunah itu menjadi motivasi mereka untuk mengerjakan oh itu sunah dikerjakan tapi zaman ini ketika disebut sunah oh hanya sunah itu jadi alasan untuk meninggalkan ini beda salah dengan kalaf begitu ya para salah ketika tahu ini sunah dikerjakan tapi kalau orang sekarang tahu itu sunah oh hanya sunah jadi alasan untuk meninggalkan yang berikutnya tentang soal jenis ya mudah-mudahan itu hal yang semuanya masuk dalam kiritiria itu ini berbicara tentang nanti fungsi kan atau alat seperti apa kan sesuai dengan fungsinya ya tentu untuk nanti panahan yang mau digabungkan dengan kuda itu ada ciri-ciri tersendiri mana yang lebih baik kemudian ya ala kulihal mudah-mudahan semua masuk asal ini-nya bener adabnya baik itu insyaallah masuk semua ke dalam kiritiria yang disunahkan tersebut mungkin ada terakhir barengkali Ustaz untuk nasihat para pemanah ini Ustaz gimana Ustaz atau mungkin sekalian pemanah berkuda juga ini mulai marah juga ini baik jadi pesan saya sebelum berlatih memanah sebelum mulai belajar memanah tahu dulu konsekuensinya karena kalau sudah belajar memanah itu ada konsekuensi apa itu sudah konsekuensi siapa yang sudah belajar memanah tapi meninggalkannya di kemudian hari maka dia bukan golongan buah bahkan juga dalam hadis yang lain itu adalah nikmat yang dia ingkari dia tinggalkan sudah pernah mendapat nikmat belajar memanah Allah berikan kemudahan kesempatan tapi dia tinggalkan itu namanya kufur nikmat kufur nikmat dianggap bermaksiat karena kita meninggalkan memanah dia bermaksiat kalau begitu tidak perlu memanah sebenarnya pada isyarat meninggalkannya itu maksiat artinya hasungan untuk tetap kita berlatih itu tetap kita memanah itu lebih kuat jangan dilihat dari sisi kalau begitu ya seperti orang kalau saya tidak perlu belajar daripada nanti kalau belajar tanggungan ya tidak tahu tapi mengerjakan menyianyakan ilmu itu yang pernah diutarkan saya ingin belajar tapi saya takut menyianyakan ilmu tidak saya amalkan maka beliau jawab kamu tidak mau belajar karena takut menyianyakan ilmu padahal kamu meninggalkan ilmu kamu tidak belajar itu namanya sudah menyianyakan ilmu sama dalam hal juga belajar itu menunjukkan dapat hasungan nabi kuat untuk kita belajar kemana kemudian berikutnya kalau memang ini hasungannya dan kita mengikutinya dan melakukannya karena sunnah jaga jaga martafat jaga image jangan sampai karena akhlak kita yang buruk ada beda yang tidak baik jangan sampai karena apa ini kecerobohan kita melewatkan ada pada peselayaknya harus dilakukan berupa bagaimana rasa aman dan sebagainya itu jangan sampai kemudian citra sunnah ini menjadi tersureng ini penting demi kelestarian ini olahraga sunnah memanah tadi kan kalau meninggalkan maksia termasuk ya kufur nih man itu kata-kata meninggalkan itu kalau didung waktu mungkin berapa lama ada enggak saat kejelasannya itu tidak ada warina tapi uruf saja bisa secara uruf uruf itu apa ya orang dikatakan meninggalkan itu seperti apa jadi misalkan dia pernah ya lalu dia seperti tidak kenal lagi dengan anak-anak itu sudah meninggalkan jelas meninggalkan orang apa ini sangat jarang dan tidak ya memang dia enggak enggak semangat lagi atau tidak terbesin untuk latihan lagi itu juga sudah meninggalkan tapi kalau satu hari tidak emana bisa emana lagi yaitu tidak termasuk meninggalkan kita masih ada semangat untuk emana soal waktu dan rekuensinya itu masing-masing punya punya padar sendiri-sendiri jangan sampai yang sudah belajar kemudian seperti mentala anak itu nikmat kita tinggal tidak semua orang di kemudian bisa banyak di negeri negeri lain itu susah untuk bisa mendapatkan anak 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 mungkin demikian ya alhamdulillah pemancara hari ini dengan Ustadz Abu Umar Abdillah itu adalah pemret dari majalah Arissa juga memiliki beberapa stable dimana saja selain disini yang baru dibangun ini sebenarnya bukan memiliki dari teman-teman jadi karena berkuda itu apa ya sesuatu yang kuda itu dijamin oleh Allah akan ada sampai rigiangan tapi bagaimana terjaganya alastaran kuda ini tentu dengan adanya orang yang menjaganya dengan adanya orang yang melihara dan melestarikannya problem sekarang itu ada yang bisa beli kuda tidak bisa merawat ada yang bisa merawat tidak ada yang dirawat ada yang beli kuda kuat tetapi kalau untuk hariannya susah ada yang punya kuda bisa merawat tapi tidak ada tempat latihan nah ini bagaimana kita bersinegeri semuanya betulah disini dengan pemerintah disawangin kita bersinegeri di doangin ini ada 3,7 hektare insyaallah yang mau kita untuk silahkan nanti kalau teman-teman ada yang mau kesini bisa hubungi Kang Bahar dulu di channelnya atau nanti bisa hubungi saya bagi yang sudah bisa hubungi saya siap nanti pemukanya ada lomba kayak disat mungkin sub opening aja ya walaupun pelombang mungkin kita tidak hubungi yang besar-besar ya hubungi nanti hubungi nanti oke segera terima kasih demikian tadi pemancara kita semoga bermanfaat bagi para pemegang sunah memanah baik memanah dan berkuda tetap bahagia tetap pacik manah dan jadilah soft terdepan dalam kebaikan sukses dunia akhirat oke teman mari kita dukung channel dari Kang Bahar bahagia dengan like subscribe dan share ya assalamualaikum wabarakatuh ini sahabatku semua ini kita berada di wangin ya di klaten kebetulan kita juga ada beliau pak kepala desanya ini untuk membuat apa sasana atau stable berkuda ini motivasinya gimana pak ini kok kelurahan buat ini yang jelas kami dari pemerintah desa wangen membaca pangsa pasar di wilayah misalnya di pulandarjo pulandarjo ini misalnya di wilayah janti antara janti pongkok itu kan ada pasar wisata kebetulan kami mempunyai tanah kas yang luasnya kurang lebih 4 dektar untuk kami bangun wahana wisata sunah dan edukasi itu pun untuk kami peruntukan untuk umum masyarakat umum tapi di dalamnya nanti itu wahana yang kami bangun adalah wahana yang edukasi edukasi anak-anak dan wahana sunah rencana dibuka kapan ini masih taraf pembangunan ini sebenarnya kami bangun baru tahun kedua ini untuk wahana berkuda dan memanah insyaallah akan di launching shop opening rencana tanggal 25 Maret 20 20 bentar lagi insyaallah nanti tanggal 25 Maret sudah dibuka untuk umum yang khusus berkuda dan memanah kudanya sudah ada berapa ini kurang lebih 10 10 yang ini rencana baru mau dibangunkan kandang yang sudah berada disini ada tiga ekor yang lain masih kita bintipkan ini kerjasama antara pemerintah desa BUMDES Wangen Sejahtera dengan Ustadz Abu Umar semoga sukses Pak di terundangannya untuk apa namanya stabilnya apa nanti Pak Dewangen itu ya Dewangen rencana kita anunya Dewangen demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Kepala Desa Bapak Mas Huding semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima